Kapolda, Jawa Tengah pastikan delapan terduga teroris masih diperiksa secara intensif. Mereka diciduk tim Densus 88 di empat lokasi berbeda sejak seminggu terakhir. Total delapan terduga teroris menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim Densus 88 Khamisore. Pemeriksaan digelar selama seminggu guna menentukan status sekaligus pembuktian keterlibatan mereka dalam aksi terorisme. Kedelapan terduga teroris berasal dari empat wilayah di Jawa Tengah yakni Kudus, Gropokan, Sragen, dan Magelang. Kawasan Magelang jadi wilayah terbanyak terduga teroris ditangkap petugas. Penangkapan terduga teroris dibantu penuh oleh Polda Jateng. Dimungkinkan jumlah teroris akan bertambah seiring pemeriksaan oleh petugas. Ada kurang lebih 48 tersangka yang dilakukan penangkapan oleh petugas. Dalam 47 hari ini akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Polda Jawa Tengah untuk menentukan dan untuk menentukan apakah yang mencangkutan terbuka. Jadi saat ini khususnya tersangka? Tersangka ada di wilayah Polda Jawa Tengah sedang melawan kembang. Selasa dini hari, warga desa Godong Kabupaten Gropokan digegerkan penangkapan seorang warga Ahmad Hafiz beserta anak istri karena diduga terlibat kegiatan terorisme. Di hari yang sama, petugas juga menangkap terduga teroris lain di wilayah Kabupaten Gropokan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.